Namaku Putu, umurku 17 tahun. Aku masih seorang pelajar di sekolah swasta di Bandung. Jujur, aku suka dengan hal-hal berbau mistis. Dan tentunya, aku penggemar nightmare site di Radio Ardan. Dan pengalaman yang akan kuceritakan malam hari ini adalah pengalaman pertamaku bertemu dengan mahluk halus. Entah kebetulan atau bagaimana kejadian ini aku walami minggu kemarin. Tepatnya di hari Jumat tanggal 13. Hari yang sering disebut sial atau sakral untuk beberapa orang. Malam itu aku seperti biasa mendengarkan siaran nightmare site jam 10 hingga tengah malam. Dan aku biasa mendengarkannya sendirian di kamarku. Dulu sih, aku masih ditemani mama jika ingin mendengarkan nightmare site. Tapi sepenjak pindah rumah, mamaku membiarkanku mendengarkannya sendirian tanpa ditemani. Pikirnya mungkin aku sudah dewasa. Tapi menurutku aneh. Padahal dulu mamaku sering melarangku untuk mendengarkan nightmare site sendirian. Karena katanya takut. Takut terjadi apa-apa denganku. Tapi nyatanya... Sudah beberapa kali aku mendengarkannya sendirian. Tidak pernah terjadi apa-apa. Sambil mendengarkan nightmare site diradio. Tangan ku asik bergerak menulis materi pelajaran sekolah. Yang diberikan tadi pagi. Dengan pikiran yang melayang-layang membayangkan kejadian horor. Yang diceritakan diradio. Singkat cerita. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Dan siaran cerita nightmare saya pun selesai. Aku pun membereskan buku catatanku. Lalu bersiap untuk pergi tidur. Menutup pintu kamar. Dan membiarkan cahaya lampu menerangi kamarku malam itu. Aku memang tidak biasa tertidur dengan lampu yang dipadamkan. Ditambah... Malam itu... Aku seperti mempunyai firasat yang... Buruk. Akan ada sesuatu yang terjadi menimpa aku. Tapi entah lampu itu. Kulihat handphonenku. Jam sudah menunjukkan jam 12 malam lebih. Dan ketika itu sudah memasuki hari Jumat. Tanggal 13. Aku menyelimuti tubuhku dengan selimut. Dan boleh membaca doa. Lalu berusaha terlelap untuk tidur. Belum lama aku tertidur. Tiba-tiba... Aku mencium bau melati yang menyeruak di dalam kamarku. Ini membuatku sedikit terganggu. Tiba-tiba tercium bau melati. Lenganku mulai merinding. Bulu kuduku berdiri. Tapi aku coba untuk tetap fokus. Tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan lanjut kembali tidur. Namun... Mata aku yang terpenjam ini... Tetap tidak membuatku terlelap. Aku pun coba buka mataku dan... Loh... Ketika aku buka mata... Ketika aku buka mata... Keadaan kamar... Jadi sangat gelap. Seingatku... Aku kan tidak mematikan lampu. Atau mungkin... Token listriknya habis kali ya... Jadi tiba-tiba mati. Dengan terpaksa aku harus memeriksa... Token listrik keluar. Namun... Saat aku... Saat aku... Bangkit... Dan duduk di samping tempat tidurku... Badan ku tiba-tiba saja terasa berat... Dan tidak bisa digerakkan. Seolah-olah... Seolah-olah... Ada yang memeluk tubuhku dari belakang... Dan... Kini terdengar... Ada suara... Tangis seorang perempuan. Tangisan itu semakin kencang... Bahkan membuat telingaku berdengung. Aku berusaha membenjamkan mataku lagi... Sambil menggerakkan tubuhku... Dan ingin sekali berteriak sekencang mungkin... Tapi... Itu semua tidak bisa kulakukan. Aku seakan dipaksa untuk tetap berdiam seperti itu. Sampai... Kini aku merasakan... Ada nafas berat... Dan panas... Juga basa berhembus di... Di belakang leherku. Aku coba gerakan kepalaku... Kesamping untuk... Menengok dan melihat... Apa yang ada di belakangku. Dan dari ujung mataku... Setengah... Tepat di belakangku ada sosok perempuan... Dengan rambut yang berantakan. Rambutnya yang... Berantakan dan panjang itu... Bahkan hampir menutupi bagian kepala belakangku. Perempuan itu melotok menatapku dengan... Mata yang merah. Sambil berkata... Mau kemana? Sontak aku berteriak. Aku berusaha mendorong sosok perempuan itu dariku. Sampai akhirnya aku bisa terlepas dari cekraman kuas sosok itu. Aku langsung berlari mencari pintu kamar. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Karena... Kondisi yang sangat gelap saat itu. Aku balikan badan... Dan ketika aku lihat ke belakang... Bahkan... Sosok perempuan itu... Kini berdiri tidak jauh dari tempatku. Dan tercium bau amis... Yang menyeruak di isi-isi kamar. Dan kini lampu kamarku... Berkedip-kedip. Sehingga... Sosok perempuan itu mulai... Mulai terlihat wujudnya dengan jelas. Wajahnya hancur penuh dengan darah. Rambutnya panjang berantakan... Dan dia memakai baju... Berwarna putih... Berwarna putih... Panjang dan kusat kotor. Seakan di sekitar... Kain putihnya itu... Penuh dengan tanah. Kakinya tidak terlihat. Sosok itu seakan melayang. Iya... Bergerak-gerak... Sangat gemulai... Lalu... Perlahan melayang menghampiriku. Terdengar suara cikik ikan yang... Menyeruak... Menggema di kamarku. Aku kembali berteriak dan berlari ke pojok kamar dengan... Sangat ketakutan. Aku menutup bataku sambil terus membaca doa. Badanku bergetar. Jantuku berdegum saat kencan. Buluku-duku... Berindik tanti-intinya dari ujung kakinya, ujung kepala. Aku terus berdoa, memohon... Agar sosok perempuan... Mengerikan itu cepat hilang. Semakin aku berdoa, tertawa cikik ikannya semakin keras. Seakan menantangku terus... Sampai... Suaranya pun hilang tidak terdengar lagi. Suasana kamarku pun hening. Aku masih menutup mataku dengan kedua tangan. Mulutku masih berkomat kalmit membacakan doa. Setelah dirasa cukup aman... Aku pun membuka kembali mataku. Dan... Aku tidak sadarkan diri. Karena saat ku buka mataku... Wajah perempuan... Dengan muka yang hancur dan berdarah itu... Tepat berada di depan wajahku. Esok paginya aku terbangun. Aku duduk dan lihat ke sekitar. Semalaman... aku tidur di pojokan kamar, kejadian semalam seperti mimpi, dan aku berharap itu memang hanya mimpi, ya hanya mimpi buruk, namun ketika aku berdiri, di sekitaran lantai kamarku, aku dikagetkan oleh gumpalan rambut-rambut yang rontok, oleh-oleh rambut yang panjang, yang berserakan di lantai, tepat dimana aku melihat sosok perempuan itu, sedibilan ini bukan mimpi, aku lalu ceritakan pengalaman yang kualami ini pada keluarga ku, yang kupikir responnya bakal seperti apa, ternyata mereka merespon dengan biasa saja, mereka bilang, sosok perempuan itu sebenarnya sudah mengikutiku dari dulu, atau bisa dibilang teman masa kecilku, dulu saat aku kecil, aku sering diajak sosok itu mengobrol dan bermain, sehingga dia menempel dan terus mengikutiku, sampai dewasa, sosok itu penghuni rumah dulu, yang pernah aku tinggali, yang berada di sekitaran jalan koko, karena aku pindah rumah, sosok itu merasa marah, dan aku pun sebenarnya sudah tidak ingat lagi, bahwa dulu aku punya teman kecil, karena kata orangtuaku, saat aku kecil, aku sempat dibersihkan, dan dijauhi dari sosok itu, oleh seorang, hari spiritual, namun katanya, orang itu kini sudah meninggal, oleh karena itu, sosok yang pernah, diusir dari badanku ini, dan ditahan olehnya, kini kembali lagi pada aku. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.